Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram, telah terjadi kebakaran di salah satu kafe di Jalan Paso, Kelurahan Jagakarsa, Kejawatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin 2 September 2024. Menindaklanjuti laporan kebakaran, tim pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 14.00 lebih 5.00 waktu Indonesia Barat, lalu pukul 14.00 lebih 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat, petugas berhasil melokalisir perambatan api. Setelah itu, proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api atau asap. Setelah menerjunkan 17 unit dan 58 personil, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.